Oke disana kita lihat ada yang biru ada yang plastik biru ada juga yang stainless sana disana juga ada yang stainless ya terlihat untuk bagian belakang kita lihat untuk bagian belakang di sini rumah ini menggunakan dua stainless steel kemudian yang sana ada yang coklat juga ada yang oranye sama-sama pinguin disana ada yang biru disana ada yang oranye oranye dan stainless eh di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tangki air lor ya jadi teman-teman yang mau beli tangki air mau pilih yang stainless atau yang plastik ya itu sebaiknya pakai yang mana sebelum teman-teman membeli pastikan teman-teman mengerti dahulu eh spesifikasi dari pada kedua material ini ya kedua-duanya bagus akan tapi ada kelebihan ada juga kekurangan oke kita lihat untuk yang stainless stainless disini eh kita lihat dari basicnya ini stainless berukuran 1000 liter dan ini benar-benar stainless akan kita coba oke dulu eh disini kita sudah mempersiapkan magnet speaker yang akan kita coba untuk mengetes apakah ini benar-benar stainless kalaupun ini stainless maka ini magnet tidak akan menempel pada tangki air ini kita akan coba oke oke dan tidak menempel sama sekali ini artinya tangki air yang eh stainless tipenya TBSK SOS 304 ini benar-benar stainless murnil ya terkadang juga ada stainless tapi eh kalau ditempel magnet ini bisa nempel dan kita lihat untuk bagian kaki-kakinya ini terbuat dari besi yang pasti ini nempel kalau kita eh tempelkan dan magnet di bagian besinya ini ya oke seribu liter ya untuk harganya antara stainless yang versi 1000 liter dan yang plastik seribu liter dua-duanya sama penguen kita akan coba cek untuk harganya bisa teman-teman lihat bisa teman-teman lihat di teman-teman bandingkan ya untuk stainless harganya jauh lebih mahal daripada yang eh plastik ya pertama kita akan bahas kelebihan daripada stainless untuk pernama tampilannya untuk segi eh tampilannya itu mewah ya terkesan mewah dan bersih gitu ya dan untuk kekurangan daripada stainless steel ini stainless steel ini tidak support ketika kita menggunakan air eh tanah ya seperti air sumur atau air kali ya jadi eh bagi teman-teman yang mau beli seperti ini harus di benar-benar diperhatikan teman-teman mau beli mau menggunakan air apa 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 air pump atau air tanah gitu ya kalau kami rekomendasikan kalau teman-teman menggunakan air sumur eh rekomendasikan dari kami sebaiknya menggunakan tangki air yang plastik nah tangki air yang plastik juga ada dua pilihan antara warna biru dan oranye ya walaupun kedua-duanya eh penguin itu harus benar-benar eh bisa memilih ya warna biru itu akan kedap terhadap cahaya sedangkan warna oranye itu bisa cahaya bisa tembus ke dalam sehingga warna oranye akan mudah ada lumutnya sedangkan warna biru warna biru dengan warna yang gelap jadi cahaya tidak masuk kemudian lumut eh tidak akan jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang rumahnya di perkotaan yang bajanya lebih ya mungkin eh rekomendasikan dari kami stainless steel ini pilihan yang terbaik kemudian untuk teman-teman yang di perkampungan misalnya ataupun di kota walaupun ya intinya kita menggunakan air sumur tangki air dari plastik dengan warna yang biru itu justru itu pilihan yang tepat seperti itu ya oke demikian dulu perjumpaan kali ini mengenai tangki air ya semoga bisa membantu semoga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang ingin mencari tangki air teman-teman yang sudah terlanjur punya tangki air berwarna oranye biasanya oranye yang keluaran dulu itu eh yang sudah berlumut ya untuk cara mengatasinya teman-teman bisa mengecatnya dengan menggunakan cat yang gelap ya warna gelap warna hitam ataupun warna biru atau teman-teman bisa membuat atap di atasnya sehingga tangki air teman-teman tidak apa ada cahaya yang bisa masuk yang menyebabkan tangki air menjadi berlumut oke demikianlah dulu ya informasi dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya apabila ada saran kritik ataupun masukan ataupun ada yang mau ditanyakan monggo oled toled di kolom komentar sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih